Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Fleischer Tutorial dan sekarang ini kita ada MRTK Ceritanya begini ya, beberapa hari terakhir aku coba untuk menjalankan MRTK ini tidak bisa Kita coba double klik file actionnya, tiba-tiba hanya muncul sekejap kemudian hilang lagi Permasalahannya di mana? Ternyata hanya dengan masalah koneksi yang kita gunakan saja Bagaimana cara mengatasinya? Kebetulan di sini aku menggunakan koneksi internet WMS Telkom Jadi aku menggunakan seamless, hampir sama dengan Indihome ya Ini produk dari Telkom juga, tadi sudah aku coba di Indihome sama, kemudian aku coba di WMS juga sama MRT ini tidak bisa aku jalankan Ketika aku klik MRT-nya, dia tidak mau muncul padahal koneksi bagus Aku gunakan sinyal wifi seamless di sini, bagus sekali untuk speednya tinggi sekali Tetapi MRT tetap tidak bisa kita jalankan Untuk menjalankan MRT memang kita membutuhkan koneksi yang stabil atau MRT tidak bisa kita jalankan Namun sudah menggunakan koneksi yang kencang, tetap saja si MRT ini tidak bisa running, tidak bisa berjalan Kita tunggu ini sudah muncul untuk tampilan programnya di navbar atau di tax bar Ternyata untuk icon program MRT-nya ini langsung close begitu saja, tidak bisa berjalan Tadi kita sudah coba beberapa file MRT tetap sama juga Kemudian di sini kita akan gunakan VPN gate Silahkan teman-teman bisa download VPN gate-nya di bawah video ini pada kolom deskripsi Kita install dulu VPN gate pada Windows kita Kita tunggu sebentar, jadi kita akan menggunakan VPN untuk mengganti IP koneksi internet kita Kita ikuti saja untuk proses installnya seperti ini Kita klik next-next, kemudian kita pilih C untuk program default installnya Kemudian next lagi dan kita tunggu sebentar untuk software VPN-nya Kita akan gunakan VPN ini Kemudian setelah VPN terinstall dan kita menggunakan IP dari VPN atau IP yang disediakan di VPN ini Sudah selesai untuk proses installnya, bisa kita centang untuk otomatis launch, otomatis start atau hilangkan centangnya Kemudian kemudian finish dan kita bisa jalankan manual dengan mengklik shortcut desktop icon-nya Ini dia ada VPN gate software-nya, kita double klik Muncul tampilan program VPN-nya seperti ini Kita bisa klik VPN gate publik VPN relay server ini Akan muncul daftar atau list-list IP yang disediakan oleh VPN gate ini Kita pilih yang line speed-nya paling tinggi Kemudian kalau sudah kita pilih, kita klik connect to the VPN server saja Kita tunggu sebentar Klik do not show this music again Kemudian klik agree Kita tunggu sebentar, kita pilih yang use recommended saja Klik OK Oke, sekarang sudah connect ya Ada keterangan requesting an IP address Dan ini dia, sekarang sudah bisa connect ya Jika ternyata tidak bisa connect, silakan teman-teman cari list IP yang lainnya Dicoba untuk connect kembali sampai berhasil connected seperti ini Kemudian kalau sudah connect, kita akan coba untuk jalankan MRT-nya lagi Tadi kita sudah coba hampir banyak versi MRT dari versi 3.73 sampai 3.81 Tidak ada yang mau berjalan sebelum kita install dan kita gunakan VPN ini Sekarang setelah kita gunakan VPN, apakah bisa berjalan atau tidak Kita coba untuk double klik filenya Loh, ternyata tidak muncul ya Tidak ada icon-nya juga di navbar-nya atau di taxbar-nya Oke, kita coba untuk run as administrator, tetap tidak bisa juga Kita coba untuk ekstrak ulang dulu file MRT-nya Kita ekstrak yang versi 3.81 yang terbaru ya Kita ekstrak dan kita tunggu Kalau sudah selesai proses ekstrak-nya Kita coba untuk jalankan lagi Buka folder MRT-nya, kemudian kita jalankan file dengan nama MRT3.81.exe Kita double klik saja Sekarang tinggal kita tunggu apakah berhasil atau tidak Dan ternyata berhasil ya MRT bisa kita jalankan Jadi aneh ya, aku tadi juga pakai tithering dari handphone menggunakan koneksi SIM card telekomsel Tetap tidak bisa kita jalankan Aku tadi gunakan XL juga tetap tidak bisa kita jalankan Aku pakai Indihome tidak bisa jalan Aku pakai WMS seamless juga tidak bisa jalan Tapi aku gunakan VPN dengan IP luar negeri Tadi IP Jepang yang aku pakai Dan sekarang hasilnya MRT bisa berjalan Kita coba untuk MRT versi yang lainnya Apakah bisa kita jalankan atau tidak Kita coba di MRT versi 3.80 Kita double klik filenya Apakah bisa running atau tidak Oke, ternyata bisa running ya Ini sudah muncul MRT versi 3.80 Bisa kita jalankan MRT versi 3.81 Bisa kita jalankan menggunakan VPN Kemudian kita coba satu lagi MRT versi 3.78 Kita coba double klik Apakah bisa atau tidak Dan ternyata tampaknya bisa ya Sudah muncul ikonnya di tax bar Kayaknya agak lama ya Untuk MRT versi 3.78 ini Tapi berhasil kita jalankan menggunakan Koneksi dari VPN Untuk menyambungkan ke VPN Kita harus punya koneksi internet dulu tentunya Ternyata seperti ini ya solusinya Jika teman-teman tidak bisa menggunakan Koneksi internet lokal Anda Silahkan coba untuk gunakan VPN Kemudian coba jalankan ulang MRT nya Dan ternyata setelah aku tanya teman-teman teknisi di sini Tidak hanya aku saja yang mengalami kasus ini Mungkin teman-teman pernah mengalami kasus seperti ini Silahkan bisa dicoba solusinya Install VPN Untuk software VPN nya Aku menggunakan VPN gate tadi Dan menggunakan IP luar negeri Kita gunakan tadi adalah IP jebang Oke mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan membantu Sampai jumpa di video selanjutnya Ingat tetap jaga harga servisan Dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum Tentu saja MRT mantap jiwa Ha 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 Terima kasih.